Direkrimsus Polda Sumbar berhasil mengungkap kasus perbankan yang dilakukan oleh salah seorang karyawan BNI Cabang Solo berinisial SDS yang berusia 39 tahun. Penangkapan ini berdasarkan laporan sejumlah nasabah ke Polda Sumbar pada Februari 2022 lalu dengan total kejahatannya mencapai 9 miliar rupiah lebih. Tersangka yang merupakan seorang perempuan, analisis di bank tersebut yang telah beraksi selama 6 tahun dari tahun 2015 sampai 2021 dengan modus pemalsuan surat uang negara atau SUN. Dalam aksinya, 6 nasabah yang menjadi korban dibujuk oleh tersangka untuk berinvestasi dengan bunga tinggi pada surat utang negara. Padahal, SUN tidak pernah diterbitkan negara. Mengetahui hal tersebut, nasabah pun tertarik dengan tawaran tersangka dan kemudian nasabah pun membuka rekening tabungan. Namun, saat dana tersebut masuk ke rekening, tersangka pun leluasa menggunakan dana tersebut tanpa sepengetahuan nasabah. Karena ATM dan buku tabungan milik nasabah telah dikuasai tersangka. Mirisnya uang tersebut digunakan tersangka untuk berwisata ke luar negeri. Membuka usaha, toko sepatu dan kosmetik, saat diringkus petugas juga menyita sertifikat tanah milik tersangka. Tersangka yang sempat DPO selama 1 tahun dapat deringkus di Medan pada Desember 2023. Di perbankan, kita manggakan satu tersangka perempuan. Yang mana yang terbisa sampaikan, dari 2015 sampai 2021, raya musah-musah orang sudah melakukan tidak bina perbankan. Dengan cara ujur raya bujuk layu kepada calon nasabah. Tetapi dana itu tidak dimasukkan ke sepengetahuan utang negara, tapi digelapkan atau disimpan oleh dia untuk kepentingan pribadi. Dengan kelujian 9 miliar. Surat hutan negara yang dikeluarkan BNI, tapi tidak dilaporkan oleh pesang hutan ke bank. Seperti surat hutan negara. Atas perbuatannya tersangka dapat dijerat pasal 19 ayat 1 dan 2, Undang-Undang nomor 24 tahun 2002. Tentang surat utang negara Junto pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Syawaluddin, Padang TV